Pada zaman dahulu kala, tersebutlah dalam sebuah kisah, ada sebuah desa yang sangat subur di daerah Kabupaten Karo, bernama Desa Kawar. Penduduk desa ini umumnya bermata pencarian sebagai petani. Suatu waktu, hasil panen mereka meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Lumbung-lumbung mereka penuh dengan padi. Bahkan, banyak dari mereka yang lumbungnya tidak muat dengan hasil panen. Untuk mensyukur nikmatuhan tersebut, mereka pun bergotong royong dan berdiskusi untuk mengadakan selamatan dengan menyelenggarakan upacara adat. Pada hari pelaksanaan upacara adat tersebut, desa Kawar tampak ramai dan sembarang. Para penduduk mengenakan pakaian yang berwarna warni serta perhiasan yang indah. Kaum perempuan pada sibuk memasak berbagai macam masakan untuk dimakan bersama dalam upacara tersebut. Pada pesta yang hanya dilaksanakan setahun sekali itu, seluruh penduduk hadir dalam pesta tersebut. Kecuali, seorang nenek tua rentah yang sedang menderita sakit lumpuh. Nenek itu tidak sanggup untuk menghadiri acara karena kondisi tubuhnya yang lemah. Si nenek rupanya belum makan seharian, sehingga ia tidak memiliki tenaga bahkan untuk berjalan. Lalu nenek melihat ke arah jendelanya dari kamarnya dan ia terkejut ketika melihat anak lelakinya beserta keluarganya berjalan ke acara adat itu. Si nenek berharap bahwa anaknya akan mampir ke rumahnya dan mengajaknya ke acara itu, namun anak lelaki-lelaki beserta keluarganya tidak mampir, mereka terus berjalan menuju ke acara tersebut. Ketika tiba saatnya makan siang, semua penduduk yang hadir dalam pesta tersebut berkumpul untuk menyantap makanan yang telah disiapkan. Di sana tersedia daging panggang lembut, kambing, babi, dan ayam yang masih hangat. Sementara itu, si nenek sudah merasa sangat lapar, karena sejak pagi belum ada sedikitpun makanan yang mengisi perutnya. Kini ia sangat mengharapkan anak atau menantunya ingat dan segera mengantarkan makanan. Namun setelah ditunggu-tunggu, tak seorang pun yang datang. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ia mencoba mencari makanan di dapur, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa. Rupanya, sang anak sengaja tidak memasak pada hari itu, karena di tempat upacara tersedia banyak makanan. Nenek pun merasa sangat sedih, lalu kembali lagi ke kamarnya. Ketika acara adat itu selesai, si anak baru ingat kepada ibunya. Ia pun buru-buru meminta istrinya untuk membungkuskan makanan agar diberikan kepada sang ibu. Lalu istrinya memungkuskan makanan dan menyuruh anaknya mengantarkan makanan itu. Karena jarak antara rumah dan pesta jauh, si anak istirahat di bawah pohon. Si anak merasa lapar setelah capek berlari-lari. Ia lalu melihat bungkusan yang dipegangnya dan tergiur dengan isi di dalamnya. Tanpa sadar, si anak sudah menghabiskan seluruh daging yang ada di bungkusan tersebut. Setelah tersadar, ia merasa bersalah menghabiskan seluruh daging yang ada dan hanya tersisa tulang melulang dan sedikit nasi. Tak lama kemudian, ia pun berdegas lari ke rumah. Sang nenek pun terkejut sekaligus senang ketika cucunya datang membawa makanan. Namun, rasa senang itu tidak bertahan lama ketika sang nenek mengetahui bahwa isi bungkusan itu hanyalah sisa makanan dari acara adat. Nenek tersebut tidak tahu bahwa yang memakan makanan itu adalah cucu dari nenek tersebut. Karena saat ditanya, anak tersebut tidak mengakui perbuatannya. Maka, dengan pelakuan itu, ia merasa sangat sedih dan terhina. Air matanya pun tak terbendung lagi. Nenek itu pun memanjatkan doa kepada Tuhan. Ia berharap bahwa Tuhan memberikan pelajaran setimpang atas kedorakaan anaknya. Beberapa saat kemudian, terjadilah gempa bumi yang sangat dasyat. Petir menyamber ke tanah dan hujar turun tahan tinting. Hujjar turun begitu deras sehingga dalam waktu sekejap, desa kawar yang subur dan makmur sudah terendam menjadi sebuah kawah. Kawah itulah yang kemudian dinamakan sebagai Danau Laut Kawar. Terima kasih telah menonton!